Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya mau cerita tentang kejadian 2 hari yang lalu jadi ini hati-hati terhadap oknum rumah sakit ini oknum ya saya bawa papa saya ke IGD itu hari minggu hari minggu kan semua dokter spesialis libur ya, saya bawa papa saya ke IGD karena waktu malamnya malam minggu itu papa saya diare sampai puluhan kali malam itu nah karena khawatir papa saya sudah usianya sudah 78 tahun lansia saya takut papa saya kenapa-kenapa karena dehidrasi saya bawa ke IGD, sampai di IGD rumah sakit itu papa saya diperiksa, diperiksa temsi diperiksa denyur nadi dan kemudian dokter bilang ke kami ini hasil pemeriksaan saya bapak belum termasuk indikasi dehidrasi bu, jadi dirawat boleh, tidak dirawat boleh nah saya jawab sebagai orang awam tolong dikasih saran dok baiknya bagaimana kalau dia bilang silakan pilihan keluarga karena kondisi bapak baik-baik saja nanti kita kasih obat gitu ya akhirnya beliau bilang silakan dirembukan nanti ketemui saya di ruang dokter gitu ya saya dirembukan dengan adik dengan ibu dengan papa berempat saya dirembukan akhirnya papa bilang yaudah kita pulang aja kita rawat jalan lalu adik saya ke ruang dokter mengatakan bahwa dok kita pulang nah saya tidak tahu bahwa adik saya disuruh tanda tangan surat penolakan rawat inap nah kemudian setelah sampai selesai disana adik saya ketemu ke tempat kita lagi di tempat tidur pasien di UGD adik saya bilang udah udah tinggal ke kasir oke saya ke kasir saya masih berpikir memang papa saya sebelumnya saya lupa informasikan papa saya BPJS kesehatan karena beliau pensiunan nah itu rumah sakit rumah sakit yang menerima BPJS kemudian saya ke kasir saya ke kasir saya ke transaksi harus membayar 300 sekian saya lupa angkanya yaudah saya gak mau banyak yang ditanya cuman saya bilang tidak berlaku BPJS nya ya enggak bu karena tidak rawat inap dan ibu sudah tanda tangan surat penolakan rawat inap saya heran dong saya bilang saya tidak ada tanda tangan surat penolakan rawat inap saya tidak ada tanda tangan surat penolakan rawat inap ada bu ditunjukin saya tanya adik saya emangnya ada ya ci ada disuruh tanda tangan iya tadi disuruh tanda tangan saya balik ke dokter saya tidak mau takut terjadi apa-apa gitu ya menonton nanti papa saya harus balik lagi ke rumah sakit itu saya balik lagi ke dokter dokter saya kan tidak tidak mengatakan menolak dirawat kenapa saya harus tanda tangan surat pernyataan penolakan dirawat oh iya bu itu prosedurnya jawabannya seperti itu tapi saya tidak menolak loh dok kenapa harus saya tanda tangan menolak kalau dokter suruh rawat saya nurut kami orang awam kami mementingkan keselamatan papa kami saya bilang oh mohon maaf kalau begitu bu ada salah ada miskomunikasi dicabut aja suratnya disitu saya udah aneh tapi ya sudah lah saya gak mau ribut gitu ya kemudian saya bayar nah sebelum berangkat ke rumah sakit memang saya telpon sepupu saya beliau memang seorang orang yang bekerja di BPJS Kesehatan gitu ya beliau di Medan ini kan ponakan papa saya gitu ya jadi beliau tahu saya sedang ke rumah sakit bawa papa saya beliau telepon kodoro beliau telepon dan tanya bagaimana papa gitu kami masih di rumah sakit udah kan udah beres kan di cover BPJS kan dia jawab enggak ini ada yang gak di cover karena tidak dirawat saya bilang tapi saya udah bayar udahlah mau pulang saya gak mau ribut juga ya terus dia bilang saya mau bicara sama dokternya dan dia berbicara sama dokter sayup-sayup yang saya dengar adalah ada beberapa pertanyaan ternyata ada prosedur SOP yang harusnya dilakukan oleh dokter terkait pelakuan untuk lansia apalagi di area ini kan emergensi ya kita gak pernah tahu kalau dehidrasi itu bisa berbahaya dan lain-lain saya tidak tahu apa yang tidak terlalu jelas apa yang dibicarakan tapi memang secara medis nah kemudian saya ambil teleponnya sudah selesai saya juga tidak mau memperpanjang kami pulang persiapan untuk beres-beres pulang keluar mau keluar pintu rumah sakit dijegat dipanggil oleh kasir ibu-ibu mana tadi notanya invoice-nya kenapa saya udah mau pulang gitu ya karena obat udah ditangan sudah bayar juga katanya enggak bu ini ditanda tangan aja bu kenapa iya bu uangnya dikembalikan dikembalikan utuh uangnya yang tadi dibayar saya tanya kenapa iya bu ada kesalahan dan saya memang tidak mau ribut lagi karena kasihan papa juga udah lemes ya akhirnya saya pulang tapi di jalan saya telpon lagi sepupu saya ternyata informasi orang yang paham gitu ya ternyata dokter ini tidak melakukan salah satu SOP salah satunya ya bahwa untuk emergensi lansia harusnya dilakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui elektrolit dari si pasien apakah dia dehidrasi atau tidak karena hanya papa saya tidak dilakukan itu hanya pemeriksaan tensi saja jadi dan kemudian ada peraturan-peraturan gitu apalagi saya mengatakan saya harus tanda tangan surat yang tidak harus dilakukan harusnya karena saya tidak menolak gitu dan yang terpikir oleh saya inilah oknum rumah sakit kita sering mendengar di luar kejelekan-kejelekan BPJS kami baru pertama sekali memakai BPJS ini untuk papa saya jadi sebelumnya gak tahu dan setelah dapat informasi itu saya kebayang orang-orang awam yang tidak paham orang-orang susah yang gak punya uang yang dikerjain oleh pihak rumah sakit untuk kepentingan mereka padahal kita punya hak dan benar-benar yang terpikir sama saya mudah-mudahan kisah kami ini menjadi manfaat buat yang lain untuk berhati-hati untuk lebih mencari tahu untuk lebih teliti bahwa apa hak kita sebagai pasien apa hak kita sebagai seorang yang menjadi member dari BPJS kesehatan tersebut sehingga kita mendapatkan hak kita mudah-mudahan bermanfaat teman-teman tidak ada maksud untuk menjelekan tapi ini saya harap bisa menjadi mengambil pengajaran dari kejadian ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati